Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Masih bersama berbesporang Kusnol Raja di 27 meter di atas permukaan laut Dataran rendah yang cukup panas, yang mana hari ini hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Desember yang seharusnya surah hujan cukup tinggi Tapi disini ternyata untuk tahun ini 2022 Ini sudah 3 hari tidak turun hujan dan saat ini suhunya Disitu tertulis Banjar Harjo 32 derajat Celcius serasa 37 derajat Celcius Luar biasa panas sekali Dan ketika kita ingat ya akan peristiwa tahun-tahun yang lalu yang dulu ya sudah agak lama Ketika di India itu hampir banyak masyarakat yang meninggal karena kepanasan Saat itu di 52 derajat Celcius Disini sekarang Desember itu sudah mesin penghujan Suhu tadi saya katakan 32 derajat Celcius serasa 37 Berarti hampir serasa 40 ya Jadi sudah sangat panas disini berarti Dan disini saya porang tanpa naungan, pul tanpa naungan di lahan sawah Luar biasa Untuk itu Pasokan nutrisi kalau memang tidak Kita perhatikan Maka Tumbuhan akan Tidak tahan ya karena apa Setiap Hari itu Fotosintesis selalu jalan Dan fotosintesis tersebut juga membutuhkan Pasokan-pasokan nutrisi Maka Kalau kita telat Disini Amsyong ya Amsyong Jadi ada yang layu-layu Ada yang Kesannya terbakar lah Dan sebagainya Dan sebagainya Akan tetapi Untuk jamur disini Lumayan Terkendali Jadi tidak begitu ya Tidak begitu Jadi jamur memang Ada Akan tetapi Tidak Banyak ya Tidak banyak Jadi ada Tapi tidak banyak Memang kita tidak kongkiri Untuk porang ya Selalu seperti itu Dan itu ada yang Sudah Terlat ya Terbakar Ya artinya Karena memang Itu pohonnya besar Saya ulang-ulang terus ya Pohonnya besar Untuk Membutuhkan Unsur hara tanah Yang cukup banyak Sehingga Ketika kita pasok Nutrisi yang sama Dengan yang kecil-kecil Ya mereka kekurangan Seperti itu Maka Saya Juga tekankan Di video yang lalu Bahwa Pemupukan itu Kita harus seimbang Seimbang apanya Seimbang Makro dan mikronya Kemudian seimbang Juga takarannya Yang besar Ya banyak Yang kecil Saya sedikit Ketika yang besar Disamakan dengan yang kecil Ya akhirnya Kekurangan Yang kecil Kalau disamakan dengan yang besar Berarti over Seperti itu ya Jadi Untuk hari ini Mungkin Saya juga akan Membahas Tentang Saat pengupukan Untuk Porang yang Bertunas Lebih dari satu Kan waktu Di video Yang telah lalu Nanti videonya Nanti saya Share disini Apa namanya Judulnya Jadi Waktu itu Saya pemupukan Yang Tunas tunggal Yang tunas tunggal Berarti yang besar-besar Yang besar-besar Nah Untuk yang Tunas Lebih Satu Lebih dari satu Saya waktu itu Berjanji akan Nanti dibicarakan Di video Khusus ya Khusus Nanti untuk Spesial Tunas Yang Bertunas banyak Artinya Bibit yang Satu kilo ke bawah Termasuk Sampai yang kecil-kecil ya Karena Yang kecil-kecil Itulah Yang memang Nanti Bertunas Lebih banyak Oke Kita Lanjut ya Ke pembahasannya Tadi sempat Terhenti Karena ada Suara Ajan Ini Pukul 12 Pukul 12 Maka Apa itu Namanya Suhu Sangat Tinggi Sekali Disini Walaupun Januari Padahal Januari itu Adalah Musim penghujan Yang cukup Tinggi Seharusnya Tapi disini Tadi saya katakan Sudah 3 hari Tidak hujan Ya Yaudah Seperti itu Untuk Kali ini Saya Fokus di Pembahasan Masalah Pemupukan Tunas Yang lebih dari Satu Orang yang Bertunas Lebih dari Satu Yaitu Kita Lebih kepada Waktunya Waktunya Kapan Nah Ini Terdengar Apa itu Namanya Dari Masjid Ada Suara Puji-pujian Ya Pada Allah Itu Membuktikan Bahwa ini Adalah Memang Benar-benar Pukul 12 Ini Sangat Panas Sekali Baiklah Kita Lanjut Tadi Sempat Terhenti Karena Memang Ada Apa itu Namanya Azan Ya Dan Juga Puji-pujian Terhadap Allah Ya Jadi Kita Hormati Kemudian Kita Berhenti Dan Sekarang Kita Lanjut 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 Dalam Cuaca Yang Sangat Panas Hari Ini Orang-porang Saya Disini Juga Banyak Yang Hampir Seperti Layu Gitu Ya Cuman Itu Karena Memang Terlalu Panas Untuk Itu Disini Kalau Memang Pasokan Nutrisi Kurang Kita Perhatikan Maka Akan Lebih Bahaya Lagi Akan Lebih Bahaya Lagi Karena Memang Ketika Kurang Uncur Harat Tanah Jadi Mereka Juga Seperti Kita Juga Manusia Kalau Memang Kekurangan Nutrisi Memang Daya Tahan Tubuh Kita Lemah Oke Untuk Hari Ini Kita Di 4 Januari 2022 Jadi Kita Fokus Ke Masalah Waktu Yang Tepat Untuk Pengupukan Dalam Porang Ini Kita Tegaskan Dalam Porang Soalnya Untuk Tumbuhan Lain Beda Dengan Porang Beda Karena Porang Itu Tidak Berpucuk Tidak Berpucuk Jadi Pertumbuhan Tidak Meninggi Ke Atas Kemudian Semakin Tinggi Semakin Besar Terus Menerus Akan Tetapi Untuk Porang Itu Bertunas Kita Garis Bawah Tunas Dengan Pucuk Beda Jadi Ketika Ini Adalah Dipucuk Pohon Cemara Berarti Dipucuk Pohon Cemara Contohnya Tapi Tidak Ditunas Pohon Cemara Pucuk Dengan Tunas Beda Kalau Pucuk Ini Di Atas Terus Di Sini Atas Kalau Tunas Itu Adalah Di Bawah Bertunas Bertunas Nah Untuk Video-video Yang lalu Kita Membahas Di Tunas Tunggal Semacam Ini Tunas Tunggal Itu Yang Besar Itu Tunas Tunggal Untuk Tunas Tunggal Ini Waktu Waktunya Waktunya Adalah Seperti Macam Macam Itu Kita Tunjuk Aja Soalnya Jauh Nah Itu Macam Itu Masih Pase Pertumbuhan Pertumbuhan Peketatif Dan Untuk Menentukan Pase Berikutnya Yaitu Ketika Dalam Porang Itu Sudah Ada Katak Seperti Ini Coklat Coklat Begini Nah Ini Sudah Masuk Ke Pase Generatif Nah Seperti Itu Ini Dalam Tunas Tunggal Nah Pemupukan Berarti Kita Lakukan Setelah Seperti Itu Berarti Kita Mungkin Pasalnya Ya Tergantung Kita Sebagai Petani Ini Kira-kira Dipasok Satu Bulan Sekali Atau Satu Bulan Setengah Sekali Jedanya Kan Gitu Tapi Untuk Yang Bertunas Lebih Dari Satu Macem Ini Ini Contoh Ya Kita Yang Dekat Aja Ini Contoh Porang Yang Kecil Yang Kecil Yang Kecil Kecil Itu Itu Akan Bertunas Lebih Banyak Daripada Porang Yang Lebih Besar Ya Contohnya Besar Semacam Itu Kan Itu Udah Besar Ini Besar Ini Tapi Tunas Pertama Dan Itu Ada Tunas Kedua Itu Masih Bertunas Akan Tetapi Itu Paling Tiga Tunas Ini Bisa Empat Tunas Atau Lima Yang Ini Apalagi Yang Kecil Kecil Semacam Dari Bunga Ada Yang Sampai Tujuh Tunas Kenapa Yang Kecil Itu Bertunas Lebih Banyak Karena Dengan Batang Yang Kecil Itu Cepat Menua Maka Dari Itu Cepat Bertunas Ya Contohnya Ini Yang Sebesar Ini Ini Baru Dua Tunas Tapi Yang Kecil Sudah Tiga Tunas Ini Sudah Ini Contoh Ini Tunas Pertama Ini Tunas Kedua Dan Ini Tunas Ketiga Ini Bareng Kita Nanam Akan Tetapi Yang Ini Baru Tunas Kedua Ini Tunas Pertama Ini Tunas Kedua Kenapa Yang Kecil Itu Lebih Banyak Bertunas Dalam Satu Musim Pertumbuhannya Yaitu Sampai Ke Bulan April Nanti Dan Mei Nah Karena Memang Ketika Kecil Ini Cepat Cepat Menua Kemudian Ketika Ini Sudah Menua Seperti Ini Contohnya Ini Ini Akan Timbul Tunas Nah Seperti Ini Ini Sudah Menua Dan Ini Ada Kataknya Itu Ada Kataknya Lihat Ada Kataknya Bentar Ada Kataknya Tuh Ada Kataknya Sudah Ada Katak Nah Ini Kalau Ini Tanahnya Subur Ini Akan Bertunas Dan Ketika Ini Nanti Sudah Tua Seperti Ini Dan Yang Nanti Akan Bertunas Kembali Bertunas Ketiga Dan Yang Ini Semakin Tua Dan Semakin Merunduk Nantinya Dorman Nah Ketika Semacam Ini Ini Baru Katak Kuning Kuning Begini Ini Belum Bertunas Lihat Akan Tetapi Ini Sebentar Lagi Akan Bertunas Nah Disini Kita Menentukan Pemupukan Untuk Yang Bertunas Lebih Lebih Dari Satu Tunas Yaitu Di Awal Ketika Ini Pertumbuhan Awal Kita Pasok Pupuk Kemudian Nanti Ketika Sudah Mau Bertunas Seperti Ini Ini Kita Pupuk Lagi Untuk Apa Untuk Pertumbuhan Yang Ini Biar Lebih Besar Dengan Pasokan Yang Lebih Intensif Mungkin Akan Lebih Bagus Ya Gitu Nah Tapi Karena Porang Itu Adalah Tidak Kompak Kita Tanam Bersama Pun Tidak Keluar Bareng Maka dari Itu Ketika Sudah Seperti Ini Kita Pupuk Yang Seperti Ini Sudah Pendekati Kita Pupuk Sama Nah Seperti Ini Ini Belum Belum Ada Tunas Eh Belum Ada Belum Ada Apa Itu Katak Ya Lihat Tuh Belum Ada Nah Ini Baru Kuning Kuning Ya Tuh Ini Belum Ada Tunas Tapi Yang Sudah Coklat Begini Tuh Sudah Coklat Ini Sudah Ada Tunas Ini Sudah Coklat Tuh Oh Ini Tuh Ini Sudah Bertunas Nah Itu Adalah Pase Pemupukan Pemupukan Kedua Ya Itu Sudah Coklat Coklat Begini Ini Tunasnya Sudah Keluar Tuh Ini Ya Jadi Seperti Itu Untuk Pase Pemupukan Kedua Seperti Itu Seterusnya Jadi Bukan Berarti Ini Sudah Berapa Bulan Kita Lihat Kita Lihat Penunasan Ketika Sudah Ada Yang Dari Tanaman Tersebut Dari Yang Kebanyakan Disini Sudah Ada Mulai Keluar Tunas Itu Sudah Siap Karena Apa Yang Lain Pun Akan Tidak Jauh Beda Jadi Patokannya Yaitu Kalau Sudah Keluar Tunas Tunas Susulan Itu Berarti Mulai Pupuk Kedua Nah Ini Adalah Cara Saya Akan Tetapi Kalau Memang Anda Punya Cara Tersendiri Yaitu Tidak Bapak Ya Karena Memang Adalah Teori Kadang-kadang Tidak sama dengan Praktek Dan Kadang-kadang Juga Kita Melihat Kondisi Seperti Seperti Kita Lihat Yang Ini Ini Sudah Tunas Kedua Sudah Tua Dan Ini Tunas Pertamanya Ini Kecil Karena Ini Tadinya Dari Isi 800 Katak Isi 800 Dan Itu Banyak Yang Saya Tanam Di Dan Yang Ini Adalah Umbi Ini Masih Muda Dan Ini Juga Umbi Masih Muda Akan Tetapi Kalau Ini Kita Pupuk Yang Sana Karena Udah Bertunas Ini Pun Kita Sekalian Pupuk Karena Apa Nantipun Dia Akan Sebentar Lagi Akan Keluar Itu Contoh Ada Sudah Keluar Maaf Gelap Soalnya Ini Cahaya Itu Memang Terang Banget Jadi Untuk Video Mungkin Agak Kurang Clear Mohon Maaf Karena Panas Sekali Dan Ini Lihat Daun Juga Seperti Ini Seperti Ini Karena Tiga Hari Tidak Hujan Dan Cuaca Saat Ini Adalah 32 Serasa 37 Derajat Celcius Luar Biasa Ya Itulah Tadi Jadi Kita Hanya Menjelaskan Pemupuk Pasal Pemupukan Yaitu Untuk Yang Bertunas Lebih Dari Satu Itu Untuk Pemupukan Kedua Ketiga Itu Apa itu Namanya Kita Sebaiknya Ketika Porang Kita Ini Menjelang Tunas Ataupun Sudah Nongol Itu Cepat Kita Kasih Pupuk Suplai Pupuk Biar Nanti Penunasannya Bisa Lebih Bagus Karena Ketika Penunasan Lebih Bagus Kemudian Jadi Batang Lebih Besar Nah Maka Mungkin Hasil Umbi Pun Akan Lebih Baik Kecuali Diserang Jamur Kalau Diserang Jamur Maka Kita Gak Gak Paham Baiklah Kita Sampai Ke Kesimpulan Dari Video Kita Ini Yaitu Bahwa Untuk Pemukukan Pada Tunas Tunas Yang Susulan Ataupun Porang Yang Bertunas Susulan Yaitu Disarankan Ketika Untuk Pemukukan Lanjutan Yaitu Ketika Tanaman Mulai Bertunas Kembali Kita Harus Menyuplai Pupuk Menyuplai Pupuk Yaitu Untuk Menjaga Kestabilan Tunas Yang Baru Muncul Begitu Dan Begitu Seterusnya Sampai Siklus Pertumbuhan Porang Tersebut Selesai Karena Untuk Porang Itu Adalah Punya Siklus Pertumbuhan Yang Terbatas Yaitu Kalau Kita Tanam Bulan Sepuluh Seandainya Berarti Sebelas Dua Satu Dua Tiga Empat Lima Itu Sudah Sudah Rata Rata Dorma Jadi Untuk Yang Apa Itu Namanya Porang Porang Yang Dari Bibi Kecil Itu Terutama Memiliki Tunas Tunas Susulan Yang Banyak Diantar Diantar Sampai Ada Yang 6 Tunas Maka Dari Itu Untuk Yang Bertunas Lebih Dari Satu Kali Kita Sebaiknya Memperhatikan Puk-puk Tersebut Yaitu Di Masa Mereka Tertunas Oke Seperti Itu Saja Untuk Sahabat Tani Orang Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Oh Satu Lagi Jadi Ketika Isilahnya Kita Memberikan Pemupukan Pada Tunas Tersebut Diharapkan Tunas Itu Akan Berkembang Dengan Baik Artinya Bertubuh Sehat Sehat Dan Kemudian Menjadikan Tanaman Orang Yang Berkualitas Akhirnya Tidak Gampang Atau Mudah Diserang Penyakit Yaitu Jamur Dan Uret Oke Seperti Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh